saya akan melihat Retrofit Vario 150 ESP ala abdigas motor jadi disini saya gunakan fiber untuk mencetak bagian-bagian sini supaya tertutup rapat dan saya gunakan lem dari dalam menggunakan lem kaca warna hitam setelahnya tetap berfungsi ya bolong seperti itu pada umumnya tukang retrofit atau pada umumnya orang meretrofit hanya menutup bagian coakan-coakan seperti ini menggunakan isolasi kertas lalu ditembak dipenuhi dengan lem lem kaca nah disini saya menggunakan ini supaya lebih rapi dan yang punya motor bisa membongkar pasang sewaktu-waktu penggunaannya seperti standar oke ini bentuk bagian ininya bagian pedok belakang bagian belakangnya yang sudah dibobok habis dan dirubah kita lihat ini projektornya harus terlihat rata persis seperti ini ya supaya cahayanya tidak miring-miring antar kanan dan kiri kita lihat dari belakang disini ada dudukan standar sesuai bawaan motornya dan disini juga ada setelan sesuai oke ya seperti ini oke kita coba pasangkan oke seperti ini setelah itu kita pencangkan kita masukkan dan kita gunakan dudukan aslinya seperti ini ya kita baut kita masukkan dan kita gunakan dudukan aslinya seperti ini ya kita baut sebelah sini belum ketemu tahu dimana milik oke kita bisa lihat bisa dikenalkan ini berubah mendangat ini kita lihat setelannya berubah berarti dia menumbuh oke kita setel paling rendah dulu setelannya seperti ini setelan paling rendah coba kita rentakan sedikit seperti apa oke 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 seperti aslinya nanti kita tambahkan bentukan bawahnya saya cari dulu nanti untuk menyingkat waktu kita lihat pemasangannya di RL seperti ini ya ini hasil cowokannya seperti ini meskipun bagian sini tidak akan terlihat terlalu tertutup bodi tapi saya akan mengutamakan kerapihan semampu saya oke kita pasang tidak terlalu tidak terlalu Kita pasang Seperti ini Oke Kita pasang bautnya Sevan Seperti 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 hai 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 oke seperti ini coba kita nyalakan hai 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 ini untuk bagian belakangnya ya nanti kita akan menutup menggunakan taratnya berhubung lubang ininya terlalu besar saya gunakan ini nanti kita akan menggunakan ini untuk menutupin coba kita balik saja ya supaya tidak masuk air nanti kita akan dorong lagi ya dua-duanya seperti ini baru nanti kita baut bagian sininya dan kita sedikit tutup bagian sini atau nanti kita menggarkan besoknya oke kita pressnya lainnya hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati